bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kawan berbagi informasi ya ini dari salah satu media online yaitu democracy news dengan judul teruji koko sejak 2019 KPU tetap pakai kardus duplek buat kotak suara pemilu 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasim Ashari memastikan kotak suara yang akan digunakan pada pemilu 2024 masih berbahan kardus seperti pemilu sebelumnya Kotak suara yang berbahan dupleks kedap air sudah digunakan sejak pemilu 2019 dan pilkada 2020 kata Hasim selasa 30 Mei 2023 dia menjelaskan kotak suara tidak akan menjadi aset negara sehingga bisa dihapuskan setelah digunakan untuk pemungutan suara termasuk dokumen-dokumennya kemudian hasil pengapusan dilelang dan distor kekas negara sehingga dengan begitu efisiensi untuk pengamanan kotak suara ujar Hasim sebab jika kotak suara dan dokumen-dokumennya berstatus sebagai aset negara lanjut dia harus diamankan di gudang namun biaya gudang disebut tidak selalu memadai selain itu Hasim juga meyakini kotak suara berbahan kardus dengan duplek itu masih relatif aman berdasarkan evaluasi untuk memperkokoh kotak suara bagian jendela kotak itu akan diperkecil hanya saja untuk mengakobodir supaya transparan itu apakah tempatnya di tengah kotak atau diturunkan sedikit nanti kami uji coba lagi tutur Hasim kemudian dia juga menjelaskan mengenai desain surat suara yang akan ada perubahan karena adanya penambahan partai politik nasional peserta pemilu akan jadi pertimbangan apakah penempatannya di tengah atau supaya konsisten dimulai urut kirian nomor 17 dan 18 ujar Hasim desainnya empat kanan dan penempatan sesuai nomor urut senemikian rupa karena peserta pemilu dan pemilih sudah familiar dengan susunan yang demikian kalau diubah lagi kan butuh sosialisasi lagi yang tak mudah paparnya KPU sebut kotak aluminium menggoda buat dicuri Hasim menyebut kardus kembali dipakai karena kotak suara aluminium bernilai tinggi sehingga mendorong orang untuk mencurinya kotak aluminium ini nilainya sangat menggoda nilainya tinggi sehingga mendorong orang menguasai tanpa hak dan dijual di luar kata Hasim dalam acara catatan akhir tahun 2022 di kantor KPURI Jakarta Kamis 29 selain itu Hasim menyatakan kotak aluminium perlu perawatan hal itu memberatkan KPU karena anggaran perawatan tak selalu tersedia dengan alasan-alasan itu KPU lantas memilih kotak suara berbahang karton duplek anti air menurut Hasim kotak suara ini lebih efisien dari segi anggaran setelah pemilu dan coblosan selesai kemudian dihapus dengan cara lelang dan hasilnya disetorkan kekas negara Ujar Hasim sebelumnya kotak suara kardus digunakan dalam pemilihan sejak pemilu serentak 2019 keputusan tersebut sempat menuai kritik karena dikhawatirkan mempengaruhi keamanan suara namun hal itu dibantau oleh KPU dengan memperlihatkan langsung kekuatan kotak suara pada saat itu ketua KPU Arief Budiman duduk di atas kotak suara kardus dia menunjukkan bahwa kotak suara itu tak gampang rusak meski berbahan dasar karton nah itu kawan ya beritanya yang saya bacakan kotak kardus tapi gamebotnya busi itu yang jadi masalah iya kan kalau masalah efisiensi oke lah tapi masalah dilelang kembali itu kan kotak kardus itu setelah kan dilelang lagi kemudian uangnya dikembalikan kekas negara ya kotak kardus kan lebih mantap lagi dilelang lebih mahal lagi lelangnya kembalikan kekas negara kenapa banyak yang trauma dengan kotak kardus ini ya kan banyak yang trauma bayangkan kotaknya dari kertas kardus tapi gamebotnya dari busi weh kayak gimana cara berpikirnya orang ini ya kan lebih kuat itu anu kunci daripada kertasnya ini kan masyarakat akhirnya sebagian besar masyarakat menilai ini rawan ada kecurangan-kecurangan lagi dan itu bukan rahasia umum ya banyak kecurangan-kecurangan kita tidak tahu ya mudah-mudahan tidak ada kotak ganda mudah-mudahan tidak ada yang begitu ya kan saya tidak tahu di negara-negara luar itu kotak suaranya dari kertas atau apa ya saya belum tahu kayak kemarin Pak Erdogan Erdogan itu Presiden Turki itu pakai kotak suara enggak ya terus kotaknya itu dari kardus apa-apa saya mau tanya ini sahabat kurang Indonesia ada enggak negara lain selain Indonesia menggunakan kotak kardus untuk pemilu atau pilpres atau kecuma yang Indonesia nah itu kan bisa jadikan perbandingan ya kan jadi kembali lagi masalah efisiensi ya bolehlah alasannya itu tetapi masalah lelang ya kan dilelang lagi ke orang kemudian uangnya dimasukkan ke negara lah aluminium itu tidak akan dicuri juga lelang lagi lelang uangnya besar kembali ke negara ini untuk meyakinkan publik bahwa suara suara mereka itu aman dan bagi siapapun mereka-mereka yang suka melaksanakan curang ya sudah lah sesuai amal perbuatan nanti kita akan lihat kedepaan seperti apa karena 2019 sudah menjadi pengalaman ditemukan kecurangan dan sebagainya nah ini kedepaan tidak ngerti apakah akan ada masih ada kecurangan atau sudah berkurang atau tambah parah kita akan lihat kedepaan kawan bagaimana menurut sahabat per Indonesia baikkan videonya kawan selamat menikmati selamat menikmati